Universitas Negeri Jakarta menganugerahkan gelar Dr. Honoris Kausa dalam bidang olahraga kepada Majen TNI Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya. Putra asli Betawi ini dinilai mempunyai peran yang sangat besar dalam memajukan olahraga pecah silat di tingkat nasional maupun internasional. Edi Marzuki Nalapraya merupakan sosok yang mempunyai semangat dan keinginan yang luar biasa besarnya untuk mempersatukan seluruh aliran pecah silat dalam satu wadah ikatan pecah silat seluruh Indonesia IPSI. Melalui kepemimpinannya, pecah silat berkembang tidak hanya di Indonesia, namun merambah ke wilayah Asia Tenggara, bahkan ke seluruh dunia. Rektor Universitas Negeri Jakarta Prof. Jali mengatakan, Edi Nalapraya merupakan putra Betawi yang mempunyai prestasi luar biasa baik ketokohan di bidang olahraga, pecah silat, dan akademis. Sementara di usianya yang hampir menginjak 86 tahun, Edi Nalapraya berkeinginan agar pecah silat bisa menjadi olahraga wajib bagi pelajar di seluruh Indonesia. Karena dengan pecah silat, akan mampu membentuk manusia Indonesia menjadi manusia unggulan dan memiliki karakter yang kuat. Maka pantas lah, kalau ada putra Betawi yang berprestasi luar biasa, diberi penghargaan. Luar biasa dalam arti, kotokohan, prestasi, bahkan kemampuan akademik. Baru itu jadi aspek olahraga. Jadi pecah silat itu ada aspek mental spiritual, dia bermudipkan luhur, jasmaninya confident, itu aspek security, aman. Nggak mungkin dia kena narkoba, nggak mungkin. Kalau dia jadi pejabat, dia nggak korupsi. Jamin itu. Penganugerahan gelar Dr. Honor Sikausa di bidang olahraga untuk Edi Nalapraya ini juga dihadiri tokoh-tokoh pecah silat dan tokoh-tokoh Betawi, seperti Nahkrawir Ramli dan Ketua Bamos Betawi Zainuddin atau Bang Oding. Bayu Pamungkas, JAK TV